Warga kembali menduduki dan menutup pintu keluar dan masuk jalan Tol Jati Karya Bekasi pada Senin malam. Sementara aksi balap liar terjadi di kawasan Taman Mini Jakarta Timur, para pelaku balap liar menutup jalan sehingga warga tidak bisa melintas. Dan seorang pria di Jakarta Barat ditangkap polisi, usai menyebarkan surat edaran palsu berisi permintaan THR. Hingga Senin malam, sejumlah perwakilan ahli waris masih bertahan dan menuduki ruas jalan di sekitar pintu keluar dan masuk Tol Cimagis Cibitung atau Tol Jati Karya 2 dan Tol Jati Karya 1. Selain menutup akses jalan tol, mereka juga berbuka puasa bersama dan sholat tarawih di lokasi. Salah satu perwakilan ahli waris mengancam akan terus menduduki jalan tol tersebut jika ganti rugi lahan tidak juga dibayarkan. Blokade jalan tol yang dilakukan sejak Senin siang ini membuat sejumlah kendaraan yang sudah masuk ke dalam jalan tol Cimagis menuju Jagorawi menumpuk dan harus memutar balik. Aksi balap liar terjadi di kawasan Taman Mini Makassar, Jakarta Timur selasa dini hari. Warga merasa terganggu lantaran para pelaku balap liar menutup luas jalan sehingga menghambat pengendaraan yang akan melintas. Akibatnya antren kendaraan pun tak terhindarkan. Sebagian pengendaraan terpaksa mencari jalur lain. Jalan Raya Taman Mini merupakan salah satu akses utama yang biasa dilalui pengendaraan. Warga berharap polisi rutin melakukan patroli di kawasan tersebut. Pria asal Pekojan Tambora, Jakarta Barat ini ditanggap polisi usaha menyebarkan surat endaran palsu permintaan tunjangan hari raya kepada minimarket, hotel, restoran, dan warung makan di kawasan Tambora. Surat endaran palsu tersebut menggunakan kop surat milik RW 07 dan Masjid Nurul Fala. Kasus penipuan ini terungkap setelah salah satu warga yang memberikan uang sebesar 300 ribu rupiah curiga atas keaselian surat. Ia kemudian melaporkan kasus ini ke pengurus RW setempat. Pria peminta THR tersebut kemudian dibawa ke Polsek Tambora berikut barang bukti dua surat beserta stempel palsu. Karena uangnya dikembalikan, warga yang melapor tidak ingin memperpanjang kasus ini dan kasusnya dihentikan polisi. Tim Liputan CNN Indonesia